Sempat dihentikan akibat COVID-19 melanda provinsi Kaltim pada bulan Maret lalu, tes psikologi sebagai salah satu syarat pembuatan surat izin mengemudi atau SIM kembali akan diberlakukan. Pemberlakuan tes psikologi sebagai salah satu syarat pembuatan SIM ini adalah arahan dari Korlantas Polri. Kaltim merupakan salah satu dari 11 provinsi yang menunda penerapan tes psikologi sebagai syarat SIM. Sementara saat ini sudah 24 provinsi yang menerapkan. Tes psikologi ini nantinya akan menunjuk pihak ketiga dalam pelaksanaan tes. Yang perlu saya tekankan, puji psikologi ini itu di luar mekanisme penerbitan SIM yang ada di sarkas. Itu dilakukan oleh biro psikologi umum di bawah pengawasan dan pembinaan biro psikologi Kolda. Jadi bukan di dalam lingkungan sarkas. Efektivitas penerapan tes psikologi sebagai syarat pembuatan SIM akan berlangsung pada bulan November mendatang. Dari Balikpapan, Bukmin Ajis, AI News, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.